Halo Sobat Informasi, selamat datang di Podcast Joe, podcastnya orang Purwore Joe. Ayo ngobrol tentang Purwore Joe. Ibu siapa? Maaf, Bapak siapa ya? Saya Pak Joe. Oh, ini yang namanya Pak Joe. Saya diundang Pak di Podcast ini. Ibu narasumber? Ya, mungkin seperti itu. Tapi saya dapat undangan di sini. Purwore Joe bukan? Siap. Tapi mohon maaf ya Pak, tadi sudah saya buka acaranya. Bener kan Ibu? Ibu Rita Purnama Sari? Betul Pak, tapi nggak pakai Sari. Yang ada Mbak Sari Gominfo. Oh gitu? Iya. Kirain Ibu ini Rita Purnama Sari artis top tahun 90-an? Pak, itu penyanyi rock. Kalau saya bukan penyanyi. Mirip sekali tapi. Dari mana itu Pak? Namanya? Oh gitu. Iya. Baik Ibu, selamat datang di Podcast Joe. Mungkin Ibu jarang-jarang nonton ya, karena memang baru dua kali putar sebenarnya. Oh, saya selalu nonton Pak. Alhamdulillah. Jadi sedikit buat para sobat informasi, Podcast Joe ini podcast dari Purwore Joe yang khusus. Kita ngobrolin apa saja tentang Purwore Joe. Dan kita hari ini menghadirkan Ibu Rita Purnama SSTP MM. Seorang wanita yang tentu istimewa. Apalagi di bulan Desember ini, bulannya para wanita khususnya kaum ibu. Bu Rita, Bu Rita ini kan seorang ibu rumah tangga ya? Iya, tentu. Semua ibu-ibu yang sudah berumah tangga pasti ibu rumah tangga. Tapi bukan rumah tetangga pastinya kan? Ya, begitulah Pak. Iya. Selain ibu rumah tangga, Ibu juga seorang ASN. Iya, betul. Kalau boleh diceritakan Bu, ASN Ibu itu di bagian apa atau di bidang apa sih? Atau jabatan Ibu apa? Oke, saya kebetulan bulan Juni yang lalu dipercaya oleh Pak Bupati Dibri Amanah menjabat sebagai staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Wow, saya dengernya aja sudah wow gitu Bu. Staf ahli Bupati. Karena sepanjang yang saya tahu, tentu saja semua ASN ini kan staf Bupati. Tapi ibu adalah staf ahli yang pasti punya keistimewaan. Tidak juga sih Pak. Biasa-biasa saja. Biasa saja. Bagi ibu mungkin ya. Tapi mungkin bagi Bapak Bupati ibu luar biasa. Biasa di luar. Kemudian Bu, kaitannya dengan jabatan ibu ini. Mungkin sobat informasi ini kan banyak yang bahkan baru dengar ya. Staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Mungkin bisa diceritakan Bu, kaitannya dengan tugas ibu, kemudian ya kesejaran ibu, kaitannya dengan sebagai staf ahli ini. Ya. Staf ahli ini mungkin sebenarnya kalau semua ASN pasti sudah tahu ya, ada jabatan staf ahli. Tapi memang baru saat inilah, mulai tahun ini Pak Bupati membuka lowongan untuk diseleksi, diseleksi secara terbuka untuk jabatan staf ahli. Seleksinya dibuka? Iya. Bersama dengan eselon 2 yang lain. Oh berarti ini setara dengan eselon 2 ini? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu Pak. Tugasnya? Kalau tugasnya tentunya memberikan kajian, memberikan masukan, telahan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya. Baik itu diminta maupun tidak. Terus juga menyiapkan bahan baik untuk rapat, untuk seminar, setiap kegiatan-kegiatan Bupati. Jadi Ibu ini gampangnya kayak penasehat gitu ya? Iya, bukan penasehat. Hanya memberikan masukan. Memberikan masukan. Saran, kajian. Berdasarkan tentu dari sudut pandang keilmuan. Iya, sesuai dengan bidangnya Pak. Sesuai bidangnya. Hanya karena kebetulan staf ahli saat ini hanya satu yang terisi, sehingga saat ini merangkap semua bidang. Jadi ada Bupati meminta bidang-bidang yang lain untuk bisa ditelaah. Ibu mampu di sana ya, dari jabatan yang sebenarnya hanya staf ahli kemasyarakatan dan staf ahli apa Ibu? Kemasyarakatan dan SDM. Dan SDM kemudian menjadi staf ahli yang lainnya. Apa saja itu Ibu? Iya, kalau yang lainnya itu terkait dengan pemerintahan, hukum dan politik. Terus sekarang juga dibuka lagi nih, untuk seleksi terbuka untuk jabatan GPT, yaitu staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Seleksi terbuka itu gimana, Bu? Seleksi terbuka tentunya mengikuti tes ya. Mengikuti tes dengan berbagai syarat. Di sana ada tes psikotest, ada tes kemampuan dasar, juga ada paparan, ada diskusi. Ya kayak Pak Jo itulah kira-kira kalau pada saat ikut seleksi. Saya ini kan bukan apa-apa, Bu. Karena saya kan hanya host di acara Podcast Jo. Yang mudah-mudahan dengan adanya Podcast Jo ini, informasi-informasi baik dari pemerintah ataupun dari semua stakeholder bisa tersampaikan ke masyarakat. Termasuk Ibu, hari ini kita hadirkan untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Paling tidak motivasi, khususnya sebagai seorang wanita yang istimewa. Tentu kalau Pak Jo ini, sahabat informasi pasti sudah tahu semua siapa beliau, gitu kan kira-kira. Begini, Bu. Kalau yang saya tangkap, ini kan jabatan staf ahli ini lumayan tinggi ya. Apalagi tadi ada seleksi terbukanya. Mungkin juga bisa diceritakan sebelum Ibu sampai ke jabatan staf ahli ini. Mungkin pengalaman karir Ibu juga. Kemudian sampai Ibu kemarin ikut seleksi, kemudian diberikan kepercayaan oleh Bapak Bupati untuk menduduki jabatan staf ahli. Pengalaman bekerja itu Ibu seperti apa? Cerita disini mungkin cukup panjang ya, tapi secara ini aja, inti-intinya aja. Jadi awal jadi PNS, waktu itu tahun 2001. 2001 Ibu sudah PNS. Ibu usia berapa sekarang? Predisinya 30-an? Sudah tua, Pak. Berapa Ibu? Sudah 43 tahun. Oh, meleset sedikit. Hanya 3 ke 4. 30 ke 40 kan? Ya, pada saat itu saya berkarir berawal dari Sek Pri Bupati. Terus dipercaya menjabat-jabatan struktural untuk Sek Lur di Pangin Juru Tengah. Di Pangin Juru Tengah. Selanjutnya Kepala Kelurahan Pangin Juru Tengah berpindah ke Kepala Kelurahan Purworsio. Nah, ini yang cukup lama. Jadi saya di jabatan Kepala Kelurahan itu 10 tahun. 10 tahun. Hampir 2 periode Ibu ya. Kalau itu di desa. Desa kan Kepala Desa 6 tahun. Ibu 10 tahun tanpa proses pemilihan. Karena Kelurahan Ibu ya? Ya, kira-kira begitu. Mungkin bareng dengan Pak Jo deh kayaknya. Pak Jo lupa ya. Dengan teman kerja. Lanjut, Bu. Setelah itu ke Sekretaris Kecamat di Kecamatan Ngombol. Terus dipercaya juga sebagai Kecamat Ngombol. Kecamat Ngombol terus beralih ke Kepala Bagian Rumah dan Protokol waktu itu. Dan beralih menjadi bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Selanjutnya coba-coba ikut seleksi. Coba-coba. Iya lah Pak. Buat Bupati kok coba-coba. Bukan. Bukan. Bukan berarti Buat Bupati coba-coba. Artinya tentu kita mengukur kemampuan ya. Artinya ketika mengikut seleksi eh siapa tahu bisa lolos gitu. Namun Alhamdulillah dua kali saya sudah dua kali lupa ikut seleksi. Sama kan? Sama dengan Pak Jo. Lolos semua Ibu ya? Ya masuk tiga besar aja Pak. Luar biasa. Menarik sekali Ibu. Terutama tadi yang Pak Jo tangkap ini Ibu pernah menjadi kepala kelurahan atau lurah di kelurahan Purworejo. Yang ini kan berarti kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Purworejo. Kemudian tadi waktu menjadi camat Ibu menjadi camat ngombol. Dimana setanjang yang Pak Jo tahu ini ada 57 desa. Yang berarti juga desa atau kecamatan dengan desa terbanyak di Kabupaten Purworejo. Bisa diceritakan Ibu suka dukanya. Dan tentu Ibu istimewa dong juga memang ditempatkan di dua wilayah yang mempunyai ter di Kabupaten Purworejo. Kalau bercerita suka duka menjadi lurah ataupun jadi camat memang cukup panjang Pak. Hanya memang mungkin ya mungkin karena figur saya adalah seorang perempuan ini masyarakatnya jadi lebih mudah untuk diatur katakanlah seperti itu. Karena kelurahan Purworejo itu kan kelurahan yang cukup ini ya apa sih kalau bahasa jawanya itu acrok. Acrok. Begitu banyak orang. Majemuk. Ya majemuk. dengan kemajungan seperti itu kan kadang diatur juga beda dengan wilayah kelurahan yang suasananya tidak perkotaan. Nah ini tentu butuh strategi-strategi sendiri ketika harus memimpin satu wilayah. Mungkin melihat figur saya seorang perempuan jadi lebih lebih care lah mungkin untuk bisa diatur. Tapi ada strategi khusus untuk bagaimana sukses memimpin satu kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar. Karena kalau saya kebetulan punya beberapa teman di sana Pak Jo ini kan kadang-kadang juga main ke sana nama ibu masih harum sampai sekarang. Kira-kira apa ya tips yang bisa ibu bagi terutama untuk para mungkin bahkan kepala desa atau Pak Lurah-Bulurah yang lainnya. Itu mungkin Pak Jo aja yang mengada-ada nih. Kalau masalah harum dan tidak harum itu masyarakat ya yang menilai. Artinya ketika kita memimpin suatu wilayah tentu kita tidak bisa memaksakan suatu kendak harus A dan B walaupun saat-saat tertentu itu dibutuhkan tapi kita lebih ke bermusyawara demokrasi mengedepankan musyawara lah. Jadi seperti apa masyarakat ingin membangun wilayahnya tersebut kelurahan tersebut untuk bisa maju. Berarti pada intinya kita mengalir mengikuti keinginan masyarakat sepanjang tentu saja hal itu adalah sesuai dengan mungkin koridor hukum kemudian kepentingan bersama aturan yang berlaku tetapi pada saat-saat tentu Ibu harus bisa tegas juga kalau mungkin keinginan mayoritas ini ternyata tidak sesuai dengan mungkin kaedah-kaedah yang ada jadi ada peran lentur di sana Ibu pandai untuk menghadapi yang lunak juga menghadapi yang keras seperti itu kayaknya Pak Jus mulai menjurus saya tidak ahli silat jadi hanya pakaiannya memang kayak begini tapi bukan berarti saya ahli silat yang ahli berbagai macam jurus baik Ibu kemudian waktu menjadi camat ini mungkin walaupun hampir sama tapi kan tentu hal yang juga berbeda tantangannya juga berbeda tadi di Kelurahan Purorjo Ibu memimpin warga berapa Ibu dulu di Purorjo kalau di Purorjo sekitar 16 ribu 16 ribu luar biasa banyak kemudian Ibu di kecamatan Ngombol ini 57 desa apakah tips yang Ibu pakai juga sama ataukah ada hal-hal lain yang Ibu gunakan dalam memimpin kecamatan Ngombol karena karakter masyarakat tentu berbeda di perkotaan dan di pedesaan saya juga kaget waktu itu kenapa harus ditempatkan di kecamatan Ngombol kecamatan Ngombol itu kan daerah pesisir mungkin ya image masyarakat paham daerah pesisir seperti apa kita kayaknya selalu bertetenggaan ya Pak Jo kalau untuk memimpin wilayah yang pasti desa ini kalau kita lebih fair ya artinya lebih terbuka menerima segala masukan mengajak mereka untuk bersama-sama maju mereka bisa kok diajak maju bersama artinya apalagi dengan kondisi sekarang seperti saat ini adanya pembangunan-pembangunan yang cukup pesat di kabupaten Purworejo adanya bandarazia yang sangat dekat dengan kecamatan Ngombol pada saat itu tentu mereka akan lebih lebih prepare bagaimana mengedepankan kesejahteraan masyarakat untuk membangun desanya masing-masing yang penting bagaimana komunikasi itu dibangun iya yang pasti komunikasi iya iya kemudian ini luar biasa dan saya sangat yakin apa yang ibu sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya baik yang camat ataupun lurah ataupun kepala desa seperti yang saya sampaikan tadi kemudian kembali nih ke ibu sebagai seorang staff ahli tadi bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia ini tugasnya apa aja khususnya kaitan dengan tupok si ibu ini kalau tugasnya tadi sebenarnya secara makrus sudah saya sampaikan ya bahwa membuat kajian telahan masukkan khusus di bidang itu tapi iya nah ini hanya bidangnya bidang kemasyarakatan dan SDM memang cukup luas yaitu ada bidang sosial kesehatan pendidikan bahkan kebencanaan masuk sosial kemasyarakatannya iya pemerintahan desa pemberdayaan masyarakat desa pemberdayaan perempuan perlindungan anak juga tenaga kerja kearsipan dan aparatur sipil negara juga masuk di dalam paket komplet ya enggak juga lah karena itu sudah sesuai bidangnya mas sesuai bidangnya termasuk SDM tadi ya contohnya yang secara langsung mungkin bisa kaitannya dengan misal tadi kesehatan apa peran ibu di sana atau tentang SDM kepegawaian ya itu peran staf ahli seperti apa mungkin bisa ini untuk masalah kesehatan ya contohnya kesehatan seperti kemarin ODF pada awal saya menjabat staf ahli Purworejo itu nomor 3 dari bawah sebelum ibu menjabat staf ahli iya awal maksudnya awal saya menjabat staf ahli di tahun tahun ini saja ini kabupaten Purworejo itu nomor 3 dari bawah terkait dengan ODF se Jawa Tengah Jawa Tengah padahal program dari Pak Gubernur menyampaikan bahwa 23 Jawa Tengah itu harus ODF artinya ODF itu desa bebas buang air besar sembarangan 2023 ibu ya nah ketika kita nomor 3 kan harus dari bawah ini luar biasa perjuangannya kita buat kajian buat lahan kepada Pak Upati bahwa seperti ini loh kondisi real exitingnya Kabupaten Purworejo terkait dengan ODF terus langkah-langkahnya sebaiknya seperti apa jadi ketika kita buat kajian Bapak kasih disposisi akhirnya stakeholder yang terkait bisa bersatu padu dan alhamdulillah luar biasa blueprint juga atau ya langkah-langkah yang harus dilakukan jadi apa ya kebijakan Bupati ketika harus menentukan satu kebijakan tentu melihat masukan dan saran dari kita dan progresnya di tahun ini sudah kelihatan ibu ya sudah nomor berapa sekarang Purworejo ibu kalau nomornya saya kurang tapi sudah banyak sekali Pak Jawa sering lihat itu di berbagai kegiatan atau di pemberitaan itu kelihatannya masing-masing kecamatan itu sibuk ke desa-desa untuk mendeklarasikan bahwa desa ini sudah desa yang bebas buang air besar sembarangan luar biasa ini malah sudah ada satu kecamatan di kecamatan butuh itu sudah 100% UDF luar biasa ngombol nah itu dia ngombol masih dalam proses karena memang awal saya di jabat di camat program awal memang 100% UDF tapi mungkin ya bertahap berapa tahun di ngombol hanya satu tahun lebih dua bulan saya sangat yakin kalau ibu di sana nanti juga berkuala berasi dengan seluruh masyarakat ini UDF juga akan segera tertangani sama dengan Pak Camat yang sekarang kelihatannya sangat bersemangat dan prestasinya untuk bagaimana mengentaskan desa-desa menjadi desa yang bebas buang air besar ini juga kelihatannya akan segera terrealisasi tentu dengan motivasi dan blueprint dari seorang Ibu Rita Purnama sebagai staf ahli kalau kesibukannya ibu kan ibu rumah tangga kemudian ibu ini staf ahli bupati yang tentu kalau saya melihat kesibukan Bapak Bupati itu luar biasa itu ibu bagaimana ya tentu kita harus bisa membagi waktu karena kebetulan juga suami juga ASN juga kan jadi bisa komunikasi dengan suami dengan baik bahwa ketika staf ahli ini harus melekat kepada Bupati tentu banyak kegiatan-kegiatan yang mana membutuhkan waktu di luar jam kerja tentu ini kita komunikasi dengan suami berbagi tugas terus memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa memang tugas kita sebagai ASN seperti ini masih kecil-kecil anak-anak ibu ya bisa menerima ya ya alhamdulillah bisa menerima karena memang ya kalau masalah komplain iya sih pak cuma karena sekarang sudah yang komplain kecil sudah kelas 6 SD jadi sudah lebih lebih memahami lah komunikasi dan baik tapi bisa dibagi perannya ya kemudian bu mungkin peran-peran yang lain kaitannya dengan ibu selaku staf ahli dengan berbagai OPD yang ada di Kabupaten Projo ini Pemda ini hubungannya seperti apa ini yang ini pak Pak Jio yang perlu kita bangun dengan baik adalah membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua OPD karena ketika kita akan membuat kajian membuat lahan membuat masukan saran bahkan bahan untuk rapat bupati itu pun kalau kita tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan OPD kita akan tertinggal artinya staf ahli ini benar-benar diharapkan bisa bersinergi dengan OPD dengan toposik-toposinya karena OPD ini belum tentu bisa menyampaikan permasalahan kepada bupati jadi kita sebagai penyembatannya narah hubung eksekusinya nanti OPD tapi kebijakan kan Pak Bupati sebagai narah hubung memang harus ada komunikasi yang baik dengan OPD kita sering meminta bahan meminta data kepada OPD terkait sesuai bidang tugas sudah mulai berjalan kemudian karena ini kan Ibu saat ini masih sendiri ya kaitannya sebagai staf ahli dan waktu ini saat ini sedang dibuka lelang untuk jabatan staf ahli yang lainnya mungkin Ibu bisa membagikan tips atau ya memberikan nantinya pegangan untuk staf ahli yang akan terpilih oleh Bapak Bupati bagaimana dalam melaksanakan pekerjaannya atau tugas-tugasnya kalau Mas Salatif mungkin masing-masing orang akan punya ini ya seni bekerja masing-masing hanya yang pasti karena staf ahli Bupati ini melekat kepada Bupati tentu harus bisa memahami apa sih tujuan apa sih visi-misi Pak Bupati ke depan supaya bisa terrealisasi bisa terpenuhi apa harapan-harapan dari Pak Bupati tentu harus bisa komunikasi juga yang baik dengan Pak Bupati berarti harus benar-benar memahami seorang Bupati karena ibu yang menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan Bapak Bupati untuk kemudian dikoordinasikan diterjemahkan ke teman-teman OPD sebaliknya mungkin apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman OPD ini ibu yang juga bisa menjadi nerah hubung ke Bapak Bupati kira-kira begitu karena Pak Bupati ini kalau menurut saya ini merupakan Pak Bupati yang paling luar biasa beliau punya program program yang luar biasa seperti kita lihat bersamalah pembangunannya hasilnya sudah terlihat nyata kan dalam dua periode ini nah ini ibu ngomong-ngomong Bu Rita ibu ini kan sebagai staff ahli tadi disampaikan bisa dikatakan yang saya simpulkan ibu ini orang yang paling sering mengikuti kegiatan Bapak Bupati dan ibu ini sebagai nerah hubung antara Bapak Bupati utamanya ke OPD sebaliknya OPD ke Bapak Bupati mungkin dari sekian lama ini Bapak Bupati menjapatkan ini kan sudah dua periode ini ibu bisa menyampaikan apa saja sih yang jadi program program unggulan beliau kemudian pencapaian pembangunan yang sudah beliau lakukan di Kabupaten Purworejo ini kalau ngomong itu tentu gak akan selesai ini Pak pastinya tapi saya setia menunggu saya akan menceritakan aja yang apa ya yang kelihatan saja yang besar yang besar-besar misalnya kelihatan pembangunan fisik kita lihat pembangunan fisik seperti alun-alun saja awal Pak Bupati menjabat itu kan alun-alun Purworejo yang dulunya seperti apa sekarang sudah seperti apa yang dengan kontroversinya ya berbagai permasalahan waktu itu tapi alhamdulillah bisa diselesaikan kuliner juga sudah bisa tertata dengan rapi terus pembangunan pasar Bali Dono yang saat itu terbakar bisa mangkrak bertahun-tahun kan pada saat Pak Jo itu waktu kebakaran itu Pak Jo lurahnya itu oh ya itu makanya ketika Pak Jo jadi lurah kan paham bagaimana mangkraknya sulit sekali menyelesaikan itu karena tentu ada berbagai hal yang administrasi hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu alhamdulillah bisa terselesaikan pada saat jamannya Pak Bupati Pak Agus Pastian ya terus selain itu juga pembangunan Pantai Ceti Malang yang sekarang sudah disebut Pantai Dewa Ruji itu juga luar biasa seperti apa taman-taman kota heritage-heritage yang ada Heruspak kalau saya bicara pasti banyak sekali ya terus Museum Tosan Aji diubah seperti apa Art Center alun-alun Kuto Arjo juga pembangunan-pembangunan yang lain seperti fasilitas kesehatan puskesmas beberapa puskesmas saja yang sudah dibangun di jamannya rumah sakit juga ya yang baru ya pembangun rumah sakit baru untuk tipe C ya memang mungkin saat itu masih banyak yang pro dan kontra tapi ketika itu sudah jadi ternyata digunakan juga pada saat penanganan pandemi Covid untuk tempat isolasi sepakat tadi alun-alun juga mungkin pada waktu awal dulu sempat rame karena pada waktu itu sudah menjadikan area kuliner tersendiri yang kemudian ternyata pada waktu prosesnya mungkin ya cukup cukup memerlukan negosiasi yang memakan waktu tapi ternyata saat ini memang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat saya merasa sangat nyaman sekali ketika melakukan olahraga car free day kemudian dalam momen-momen tertentu menikmati selain sebagai alun-alun terbesar tapi juga saya yakin ini salah satu alun-alun dengan fasilitas yang terlengkap dan terindah dan ini juga banyak kok wisatawan dari luar Purworejo yang datang kesini hanya untuk menikmati alun-alun Purworejo dan yang saat ini masih dibangun ini ada hotel ada nanti calon hotel bu iya hotel hotel bintang 3 yang ada karena Purworejo ini ketika ada tamu untuk bermalam saja belum ada hotel yang representatif hanya ini Purworejo membangun hotel bintang 3 persiapan adanya inilah program strategis nasional yang ada di Kabupaten Purworejo yang cukup banyak ya ada pembangunan bendungan bener ada BUB BUB Borobudur dan otorita Borobudur dan juga ada pembangunan bandarazia tentu ini bisa menyambut agar Purworejo lebih siap menerima dan Bapak Bupati sudah mempersiapkan itu mulai dari sekarang mulai mungkin bahkan sejak bandaranya belum selesai kemudian ini kan bendungan belum selesai BUB juga masih dalam tahap pengembangan semuanya sudah dipersiapkan dipersiapkan seperti itu dan mungkin calonnya juga ada Minizu juga apa itu kebun binatang kecil yang minilah yang maksudnya tidak seperti yang ada di Kota Ragunan bisa terrealisasi semua dengan baik sampai Pak Bupati nanti selesai masa jabatan tentu harapannya masyarakat mendukung program-program pembangunan beliau nah ini kan tadi pembangunan-pembangunan fisik yang sudah disampaikan dan ternyata luar biasa baru yang besar-besar saja ini kelihatannya kalau disampaikan semua juga gak cukup waktunya tapi tadi sudah disampaikan beberapa yang mungkin juga masyarakat sobat informasi semuanya bisa melihat sendiri secara langsung perubahan wajah Purwajo dari waktu ke waktu nah selain infrastruktur selain pembangunan yang saya dengar terakhir juga dalam rangka mendukung gedung olahraga ini gedung olahraga Sarwa Edi ya juga dibangun dengan fasilitas yang luar biasa betul-betul mungkin Pak Joe nanti inilah lebih dekat rumahnya saya sebagai atlet juga tentu saja merasa sangat senang dengan adanya saya sepak bola dalam dunia game jadi hanya tangannya jari-jari yang cukup lincah kemudian selain pembangunan fisik ada program-program unggulan tidak Bapak Bupati utamanya mungkin dalam menerima aspirasi dari masyarakat mendekatkan diri pada masyarakat agar Bapak Bupati ini mungkin karena beliau ini kan sangat getol membangunnya tapi saya sangat yakin ketika membangun ini beliau sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat nah mungkin ada hal-hal khusus yang dilakukan beliau untuk bagaimana bisa mendapatkan informasi ataupun juga aspirasi dari masyarakat agar pembangunan yang dilakukan tetap sasaran tepat guna tepat manfaat oh ya tentu dong Bapak Bupati itu tidak hanya membangun secara fisik saja Kabupaten Murojo tapi juga membangun non-fisik yang ada di Kabupaten Murojo misalnya ini terkait dengan insentif guru ngaji sudah diberikan ya rutin karena guru ngaji ini ibaratnya kan kita menitipkan anak-anak kita untuk belajar mengaji tapi tidak ada bayarannya ini sedikit insentif dari pemerintah daerah terus juga insentif RTRW RTRW itu kan ujung apa ya ujung tombak ujung tombak mungkin ujung tombaknya juga masyarakat jadi kalau masyarakat ada apa-apa biasanya mesti menyampaikannya kan kepada Pak RTRW nah ini Pak Bupati perhatian sekali dengan memberikan insentif yang tentunya kalau di nilai besarannya mungkin kalau dirasa saya memang tidak cukup tapi itu sudah sangat luar biasa memotivasi paling tidak program-program lain seperti program kesehatan jam kesedah juga program pengentasan kemiskinan ini Pak Bupati juga sangat perhatian untuk membangun Purworejo itu tidak hanya fisik tapi juga manusianya itu guru ngaji yang diberikan insentif itu sampai ribuan iya dong bayangkan saja satu desa saja sudah ada berapa guru ngaji luar biasa perhatian termasuk juga RTRW semua iya dan guru ngaji ini pun juga tidak hanya yang muslim ya mungkin yang non muslim juga sudah mulai diperhatikan jadi sudah sangat memperhatikan semua tanpa membeda-bedakan tanpa ada diskriminasi iya betul kira-kira begitu ya mudah-mudahan nanti Purworejo ke depan akan lebih maju lagi amin amin kemudian yang lainnya saya sering dengar tuh Bapak Bupati berkeliling-keliling itu kegiatan apa itu berkeliling ya ke desa-desa oh iya itu Bupati Sobatisa ya istilahnya atau BSJ program ini sebenarnya tidak hanya akhir-akhir ini saja program ini sudah awal awal menjabat Pak Bupati menjabat memang Pak Bupati punya cita-cita untuk bisa mengunjungi semua desa bayangkan desa dan kelurahan di Kabupaten Purworejo ini mungkin terbesar ya salah satu yang terbanyak ya ibu di Ngombol menyumbang desa terbanyak 57 494 desa kelurahan ini Pak Bupati punya cita-cita sudah menyambangi semua disa dan kelurahan nah tentu di akhir-akhir masa jabatan beliau kan beliau ingin sekali mengejar cita-cita itu supaya bisa tersampaikan paling tidak beliau kan tadi ya bisa menjaring aspirasi keinginan kebutuhan masyarakat disambil itu juga melihat kondisi masyarakat pembangunan yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah kabupaten pemerintah provinsi pemerintah pusat bahkan oleh pemerintah desa sendiri jadi BSD istilahnya ada BSD ada BNB BNB menyapa warga ini Pak Bupati itu ingin menyapa warga secara langsung mendengar keluhannya mendengar masukannya aspirasinya interaksi tentu masyarakat sangat suka ya harapannya seperti itu masyarakat sangat mendukung sangat apa ya care dengan Pak Bupati bahwa ini loh Pak Bupati kita yang hadir di tengah-tengah masyarakat di desa dan kelurahan ternyata luar biasa sekali ya Bu pembangunan program yang dilakukan Bapak Bupati dan tentu ini salah satunya adalah peran Ibu sebagai staf ahli di sana memang Pak Bupati luar biasa tapi tidak hanya dari peran staf ahli dong tentu ini kerja keras kita bersama tentunya dari Pak Bupati selaku pengambil kebijakan wakil Bupati Pak Segda dan semua stakeholder yang ada pimpinan UPD semua terlibat iya semuanya terlibat termasuk jadi legislatif dan juga tentu dukungan dari semua masyarakat berarti semua masyarakat semua stakeholder terlibat agar pembangunan program berjalan dengan optimal iya tentunya seperti itu Pak Juh nah ini ngomong-ngomong lagi mungkin kan nanti banyak sobat informasi yang pengen kenal Ibu lebih lanjut Bu pengen tahu pengen konsultasi pengen ngobrol bahkan pengen traktir makan siap saya kalau di traktir mau kantor Ibu dimana sih kantor saya tentu ada di kompleks Seda ya di lantai 2 kantor Seda dimana kantor Seda di jalan proklamasi nomor 2 Pak sebelah dengan kantor dinas oh itu di selatan alun-alun Purorjo ya lantai 2 lantai 2 blok atau ruang nomor berapa Bu ada gak paling ujung paling ujung sebelah barat paling ujung barat lantai 2 kompleks kantor Seda iya nanti monggo sobat informasi yang mau ketemu konsultasi ngobrol-ngobrol ngajak makan Bu Rita Purnama sebagai staff ahli bisa datang ke lantai 2 sekretariat daerah Kapten Purorjo di ujung sebelah barat insya Allah beliau selalu welcome nanti kalau yang mau nomor teleponnya juga bisa komunikasi dengan Pak Jo oke Bu Rita luar biasa sekali ngobrol hari ini banyak tips banyak penyerahan banyak hal yang kita dapatkan mungkin sebagai penutup Bu karena tadi kami menyampaikan Pak Jo sampaikan ini kan bulannya wanita bulannya perempuan bulannya para ibu mungkin ibu ada pesan-pesan khusus bagi para wanita bagi para perempuan bagi para ibu di seluruh dunia baiklah Pak Jo untuk semua perempuan dimanapun berada teruslah berkarya apapun profesinya demi pembangunan bangsa Indonesia luar biasa sekali ibu pesannya walaupun pesannya untuk para perempuan sedunia tapi saya sangat yakin para pria akan ikut mendukungnya terima kasih sekali ibu Rita untuk kehadirannya pada hari ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya kita harapkan ibu nanti masih bersedia menjadi narasumber narasumber di podcast Jo yang selanjutnya sama-sama Pak Jo tentu dong kita siap diundang lagi nah sobat informasi demikian obrolan kita pada kesempatan kali ini semoga membawa manfaat bagi kita semua terus saksikan podcast Jo podcastnya Purorjo bersama Pak Jo hanya di channel youtube kominfo Purorjo Purorjo mulia sub indo by broth3rmax selamat menikmati terima kasih terima kasih